Jelangkung, Jelangkung, disini ada pesta kecil, datanglah Datang tidak diundang, pulang tidak diantar Terus kecil? Oh terus? Jelangkung, Jelangkung, disini ada pesta kecil, datanglah Datang tadi jemput pulang tadi, datanglah Posisi yang mahluk itu dari sini, ini sampai ke bawah Oh, sampai ke bawah, megang, saya kan diurut sini Perintingan saya, megang tangan, berusaha menarik Kepala disini, kaki disini, nah kaki saya yang sebelah kanan itu ada yang menarik Jelangkung, Jelangkung, Jelangkung Oh, jam 5 sore lebih Jelangkung, Jelangkung, Jelangkung Masih gaun ya? Sekali, ini udah satu jam setengah ya jalannya 30 menitan lagi pengennya hujan atau nggak hujan ya dikasih hujan Alhamdulillah terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang gampang yang simple karena kita udah cape lumayan cape jalan berapa jam hampir 2,5 jam ada ya ada 2 jam atas 2 jam pasli kemaleman kita itu Pak Bapak mau bikin apaan bikin salib nanti kita lihat mau bikin apa ini baru segini nih ayah ayah wai enggak yang benernya itu mau bikin apaan itu Pak Bapak? ini A waktu itu kan saya pernah bikin kayak gini juga nih gimana? oh apa sih permainan jala langkung gitu lah oh jala langkung nih jadi waktu itu waktu di rumah tidak terbukti oh nah coba di luar kayak gini nih yang tempatnya mereka ada di sini anjir nekat banget jadi kalau mau melihat yang di rumah ada di channelnya Pak Bapak B oh iya boleh boleh silahkan di cek jadi ada beberapa alat untuk memanggil jala langkung itu dari mulai lidi, jangka, boneka ini itu tuh apa mediator atau apa? ya medianya alat pembantu untuk oh oh apakah hadir atau nggak gitu betul ini banyak di youtube-youtube lain juga yang gini tapi yang bergerak ada gimik-gimiknya juga apa sih bener nggak? nah kita coba di tempat yang seperti ini apakah bener nggak ini bisa bergerak kalau seumpama ada gimana nih kita? kalau ada ya biarin aja misalnya ini terbang ya sudah ambil aja kita masak aja makan biasa iya ya udah nanti kita masak dulu kalau udah selesai kita ajak makan makan dulu mau main dulu ini makan dulu lah biar ada tenaga oh iya oh iya itu tuh kalau misalkan nggak Pak Baben udah sebelumnya udah pernah lihat yang berhasil nggak? ya di youtube-youtube ada makanya saya penasaran coba saya Pak saya cobain ini berhasilnya bener nggak? kalau yang lain yang berhasil hasilnya tuh kayak gimana maksudnya? apakah gerak kah? iya bergerak terus di ujungnya pakai spidol ditulis oh dia nulis? kayak seolah-olah nulis kita nanya namanya siapa? dia nulis dari mana tapi ini dipegangin nggak? dipegangin ada salah satu orang yang megang dia aja yang nulis aduh sebenarnya nggak usah ditulis sih kita mah akan fair-fairan ya nanti ketika ini gerak atau tidak saya akan ngomong oh iya gerak atau tidak gitu ini mau dipasang dipegang ataukah? atau nanti mau ditancebin terus kita lihat nah ini bajunya astaga senyata itu anjir ini bajunya nih itu apa kerudung saya cuma lihat dari mereka ini tuh harus dibajuin di baju kain putih ini kenapa nggak itu? fungsinya apa? saya juga nggak tahu kain kapan aja biar sekalian harusnya ini mah ada yang kain putih di rumah ya di bawah nggak cara ininya apa cara buat ngusirnya buat ngeluarin itunya ada caranya nggak? nggak ada nggak ada nggak ada atau nanti saya bilang aja suruh pulang suruh pulang nanti diantar sama aboding gitu aja ya nggak gua bakar aja ya udah ada tuh tempat itu api unggul lemparin aja ke situ silahkan tentangan kiri mantep usah itu untuk pertama kalinya makan mie ini di gunung saya ternal juga sih ternal berapa kali ya matiin aja deh matiin aja deh tersik ini aku ternyata bahkan tuh kan udah mulai datang kan itu tanda-tandanya udah mendekat itu mari makan teman bi kita cobain makbed lah sebenernya tergantung baksonya kalau mingga begitu-begitu aja ya baksonya kekuatan mana gitu apa kita coba dulu baksonya ya masih panas pasti boleh kerupuk tidak makan dong oh ya jalan kuh makan dulu ya nanti kita main kita main sabar dulu Bismillahirrahmanirrahim ini masih bisa malah ya abu ini ini kita bisa digunakan masih beruntung karena kita kan nyamati sini ini udah malam terus kena hujan juga sih udah simpet kirimis tapi ya biasa kan harusnya ya memang agak basah sih tapi masih kulitnya soalnya ini kan hujannya baru sekali dua kali doang jadi belum ngeresek ke dalam kayu jadi kita masih gampang buat nyari kayu bakar dalamnya masih kering lah jadi mau diapain ini sekarang udah jam sepuluh ya jam 21 lima lapan jam sepuluh ngapain yang melanjutkan yang tadi ya ngapain ya coba kita permain kan yang pernah saya lihat di tempat-tempat lain konten-konten yang lain ritual gitu ya begitulah permainan jalangkung lah kayak gimana itu mantra mantra itu yang dipanggil yang gitu ya pulang tak dijemput eh datang tak dijemput pulang tak diantar nah bisa hafal gak gitu gak tau saya mah seumur-umur belum pernah permainannya kan begini jadi nanti dia bergerak berarti supaya kita merasakan berarti dua-dua apa itu enggak cuma itu ranting ranting jatuh belum juga kali belum juga main oh jadi harus merasakan antara tau gak yang gimana sih yang bambu gila gimana sih iya bambu gila tuh bohong ah itu kayak ditek ya itu kan sama-sama kayak ngeluarin energi masing-masing kan betul ya mungkin ini juga kayak gitu aja ya misal ada salah satu orang yang yang agak apa ketakutan dia kayak mau narik atau gimana masih jadi tangannya merasa ada yang narik nah yang yang lainnya yang lainnya merasa ketarik padahal orang yang itu yang ketakutannya iya iya makanya kita selalu aja ya udah coba ya ngantuk lah serius ngantuk serius ngantuk gak main nih main jangan nih coba coba biar gak penasaran ya pegang dong bareng-bareng pegang gini dua-duanya dua tangan biar kerasa iya janggung janggung datanglah disini ada pesta kecil yang tadi jemput pulang 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 aja kita lupa sih emang emang gitu beneran ini emang gitu coba aja gak salah terbukti atau tidak kalau tidak terbukti saya banting nih ah manusia-manusia gila hahaha katanya gak boleh ketawa-ketawa jadi merasa dia tuh diremehkan hahaha usah belum belum jadi belum lah tidur hahaha janggung janggung disini ada pesta kecil datanglah datanglah datang tidak diundang pulang pulang tidak diantar terus gitu tuh terus janggung janggung disini ada pesta kecil datanglah datang tadi datang tadi jemput pulang tadi antar datanglah datanglah tungguin tungguin satu menit kalau di youtube lain berjalan sekian menit langsung gerak langsung gerak gitu ya udahlah biarin aja hahaha udah taruh lah tidur ngantuk aja hahaha jadi dibilang apa ini terbukti atau enggak 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 kita coba taruh disini oh kita taruh ya kita tinggalin tidur tinggalin tidur terus apa ya sebagai penanda yaudahlah biarin aja disimpan disini ditanem iya coba dia bergerak gak ke kiri atau ke kan atau pindah ke atas terus ke mana oh diiket aja diiket ke tenda mana ada tali gak kita iket ke tenda siapa tau aja dia gerak iya kalau gerak iya syukur lah diiket atas yang diiket 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 nah barusan jadi ada kejadian tepat jam setengah tiga setengah tiga ini sekarang kita take video jam 3 lebih 2 menit ya tadi kejadiannya setengah tiga jadi kita udah jadi ada hubungan dengan ini yang waktu kita tadi bermain itu merasa nggak ada nggak ada apa-apa nggak ada sedikitpun ada serem-seremnya malah kita terus ketawa-ketawa jadipun kita masuk tenda untuk tidur tuh nggak ada kepikiran ini malam malah kalau saya langsung tidur jadi mungkin kita ceritakan kronologi kita tadi tidur yang berapa sih jam 10-an lebih ya 11.11 nah di jam 0040 itu pukul 0040 saya keluar tenda buang air nggak tahu papa-papain denger nggak saya buka tenda keluar tenda masih kedenger ada slating nah saya tuh kalau misalkan udah tidur kebangun nah untuk proses ketidur lagi tuh susah dari jam jam 1 itu kan jam 1 kurang kan jam 0040 keluar tenda dari jam 1 itu sampai jam 2 saya tuh nonton YouTube YouTube offline ya jadi saya masih sadar di jam 2 itu tuh baru selesai nonton film nah baru dari sana udah tidur lagi setengah jam kemudian di jam ya itu di jam 2 kurang lebih jam 2.30 itu kan berarti saya baru tidur lagi baru setengah jam tiba-tiba saya denger suara teriak-teriak nggak teriak-teriak sih yang cukup keras katanya eh iya lumayan cukup keras karena iya yang saya denger tuh cuma hmm hmm kayak gitu nggak tahu yang dikeluarin papa Ben itu apa ya jadi posis saya tidur itu kan ini tenda saya nih nah saya tidur menghadap posisi yang mahluk itu dari sini ini sampai ke bawah Oh sampai ke bawah Hai megang saya kan diurut diri berinding aja ya megang tangan dengan tangan berusaha menarik berusaha menarik saya coba lihat kan nah makhluknya seperti apa nah ya putih kayak gini ini sih nggak kelihatan memang putih tangannya juga putih nah uh jadi merinding lagi ya merinding saya juga dari tadi waktu nyeritain pas pertama tadi saya nggak berinding sekarang berinding terus ntarik saya saya berusaha minta tolong yang saya ucapkan sebenarnya sih manggil si abodi tapi yang saya denger cuman ya dan barusan si papa Ben sempet agak kesel sih kayaknya ke saya bukannya keluar masuk ke tenda dia menolongin gitu saya cuma manggil-manggil bang nah suara panggilan itu masuk juga suara panggilan saya yang manggil Papa Ben itu waktu kejadian kayak gitu masuk juga maka Papa Ben makanya saya saya sedikit waktu saya kejadian lagi ditarik gitu put pas dipanggil sama abodi Papa Ben Papa Ben maksud saya tuh supaya dia bangun nolongin nolongin coba ya melihat keadaan saya harusnya gimana benar tapi ini enggak aja enggak mah itu ada berapa durasinya setengah menit sampai satu menit ada sih kayak enggak maksudnya kan dari posisi tidur nih saya posisi tidur sampai sampai denger suara itu langsung langsung duduk gini langsung manggil itu kan antara kita masih ngumpulin nyawa itu maksudnya belum tahu apa yang harus dilakukan kalau posisi lagi standby kayak gini ya pasti langsung masuk cuma posisi lagi tidur ini nyawa masih kalau belum kumpul cuma manggil doang jadi belum tahu apa yang harus dilakukan ya saat itu cuma manggil doang dan eh tadi kita sempet ngobrol ya sempet kita bahas juga Hai jadi sebelum saya bangun di jam 0040 itu saya pernah bukan pernah sempet mimpi juga sempet mimpi jadi di mimpi itu saya lagi tidur di sini Hai latarnya masih di sini ya posisinya maksudnya di mimpi itu tuh si si ceritanya masih di sini saya kepala di sini dalam tena enggak di luar dalam mimpi itu di luar kalau kalau nyatanya saya tidur kan acak kepala di sini nah dalam mimpi itu kepala di sini kaki di sini nah kaki saya yang sebelah kanan itu ada yang narik itu di mimpi salah narik eh eh berarti dekat ke sini ya mungkin mungkin ya ya posisinya begitu lah jadi bisa kita ambil benang merah ada satu ada ada satu hubungan hubungan dia jadi yang bermain tadi malam sebenarnya kena konek juga kena konek juga itu konek banget kartu jadi karena papa Ben yang yang waktu ngalamin kayak gitu Hai itu kan kayak mimpi berarti ya setengah mimpi setengah mimpi Iya latarnya di sini juga Oh jelas Oh yang di barusan hahaha ya ini tenda ini di tenda ini disini Hai hehehe karena kan panggilan itu juga Iya Mas masuk kan masuk jadi Bapak Ben tuh pada saat yang sama ngalamin kejadian ada yang narik dan panggilan dari saya pun masuk gitu ada sedikit kesel karena kenapa nggak ditolongin tolongin nah itulah makanya sebelum waktu permainan saya pernah bilang apapun yang terjadi apa yang kita alami akan kita ceritakan tadi Bapak Ben sempat bilang gitu ya betul dan kalau misalkan kalian nganggap kita cuma gimmick atau apapun itu terserah gitu itu ini kita bener-bener ngalamin serius masa iya kita di jam tiga pagi kita bangun cuma demi cerita kayak gini demi cerita kayak gini kalau kita mengada-ngada ya kita udah bangun udah setengah jam yang lalu dari jam setengah tiga dan ya udah karena kita nggak tahu bisa tidur lagi apa enggak yaudah akhirnya kita tek sekarang gitu ceritain gitu jadi secara benang merah ada-ada-ada ada hubungan yang sama gitu kalau posisi si boneka Jalangkung ini memang tidak berubah ya enggak enggak ada enggak ada perubahan tadi dia akan kayaknya dia mau apa eksistensi iya dia cuma menunjukkan eksistensi dengan cara yang berbeda gitu ya cuma ngasih tahu gua ada loh gitu tapi ya kalau oh iya waktu saya di rumah tidak ada itu kejadian kayak begini yang di indoor itu di rumah yang di rumah malahan kita tiga alat praga loh itu nggak kejadian nggak kayak begini dan kita tadi sebelum tidur kita nggak ada kepikiran rasa takut kalau misalkan kita memikirkan itu mungkin aja bisa aja manifestasi ketakutan kita ke bawah mimpi gitu bisa aja ini kita nggak ada kepikiran kesana yaudah kita tidur-tidur aja setelah setelah itu dan waktu kita ngelajak ngejalani permainan sebelum tidur ya kalian tahu sendiri kan saya gepak kepalanya saya ketawa-ketawa nggak ada saya nggak ada ngerasa takut oke jadi ini pembuktian pembayaran rada berhasil berarti ya ada cuman dia jalannya beda ya 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 itu dia memang memang seharusnya seperti itu kalau kalau misalkan secara frontal ya mungkin bisa terjadi tapi patut dipertanyakan juga ya mungkin mungkin aja ada yang ada yang bener-beneran terjadi kayak gitu mungkin aja tapi kalau kata saya memang sebenarnya harusnya seperti itu ketika alam sadar kita sedang antara tidur itu kan gitu ya setengah-tengah gitu ya tengah-tengah nah itu dia masuk dia masuk tapi nggak tahu ya tahu dia atau apa ya 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 dari bentukan memang ini kalau saya yang ini gitu kalau yang saya narik saya saya nggak tahu saya nggak bisa nggak bisa menggambarkan itu sosok kayak gimana yang yang jelas saya mimpi kaki saya sebelah kan ada yang narik gitu aja tapi polanya sama kan Papa Ben juga ditarik tangannya kenceng banget ya berusaha untuk terus nari makanya saya terus berteriak hai hai oke berhasil udah ini gitu aja oke lah tidur lagi nggak ya nggak tahu saya juga jam tiga nih udah lah Tiga udah gitu aja dah kenaknya sing upy eh hai 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 Seven Seven eight Nine Seven seven eight and ten to Christine selamat menikmati 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 selamat menikmati